Usai melewati sidang pra-peradilan, Pegi Setiawan akhirnya bebas dari jerat kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Pengadilan Negeri Bandung memutuskan penetapan tersangka Pegi Setiawan oleh Polda, Jawa Barat tidak sah. Pegi pun kini telah menghirup udara bebas. Tapi ujung dari kasus pembunuhan Vina masih kelabu. Teka-teki siapa pembunuh Vina belum juga terungkap. Lalu siapa pembunuh Vina sebenarnya? Satu persatu kesaksian akhirnya diuji kembali untuk membongkar peristiwa yang merenggut nyawa Vina dan Eki kekasihnya 8 tahun silam. Tapi salah satu saksi kunci yakni AEP justru dikabarkan menghilang. Sosok AEP ini memegang peranan penting. Salah satunya karena AEP ini mengaku melihat Pegi Setiawan dan motornya di lokasi pembunuhan Vina. Pegi pun membantah semua kesaksian AEP dan mengaku tidak mengenal AEP. AEP bahkan sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya yang ada di Kampung Pilar Bulak, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. AEP pergi usai bersaksi dirinya telah melihat Pegi Setiawan di lokasi kejadian saat malam mencekam itu. Pihak keluarga menyebut AEP memang kerap berpindah-pindah karena merantau untuk bekerja sehingga tidak banyak yang diketahui soal keseharian AEP. Kondisi ini justru berbanding terbalik dengan dua bulan sebelumnya. Saat kasus pembunuhan Vina mencuat kembali, AEP sesekali muncul ke publik meski kerap mengenakan masker. Meski sudah delapan tahun berlalu, AEP tak ragu menceritakan apa yang pernah dilihatnya. Seperti dalam video di akun Youtube Kang Deddy Mulyadi Channel, akhir Mei lalu tepatnya. Dalam perbincangan bersama Deddy, AEP mengungkapkan bahwa dirinya pernah bekerja di Cerebon dan familiar dengan wajah para terpidana kala itu. AEP juga melihat Vina dan Eki dilempari batu dan dikejar oleh sejumlah pengendara motor. Sebagai saksi kunci, AEP mengaku melihat Vina dan Eki melewati jalan Saladara, tepat di depan SMP 11 Cerebon. Di mana segerombolan geng motor kala itu melempari dan memepet Eki serta Vina di malam hari, tepatnya di tanggal 27 Agustus. AEP melihat kejadian ini dari jarak kurang lebih 100 meter, tepatnya dari warung kopi dan fotokopi. AEP mengaku mengenali wajah para pelaku dan DPO karena mereka kerap nongkrong di sebuah rumah di depan bengkel tempatnya bekerja. AEP bahkan memastikan bahwa sosok Pegi Setiawan terlibat di dalamnya. Baru ketangkap, itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini, ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya apakah, tahu motornya? Saya sebutkan, ya saya tahu. Motornya apa? Smash gitu ya. Smash warna pink. Oh si Pegi ini dulu motornya smash gitu? Iya. Waktu penangkapan itu, saudara Pegi itu enggak ada ya, waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu, ada. Pihak Pegi Setiawan dan para terpidana kasus Vina di Cirebon pun ramai-ramai membantah kesaksian AEP. Pegi berencana melaporkan AEP ke polisi karena memberikan kesaksian palsu. Pegi menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kematian Vina. Sementara kuasa hukum dari keluarga tujuh terpidana atas kasus ini melaporkan saksi AEP dan Dede ke Barreskrim Mabes Polri atas dugaan kesaksian palsu. Kuasa hukum tujuh terpidana, Jutek Bongso, bilang keliannya tidak pernah mengakui perbuatan yang dituduhkan dalam pengadilan. Nang bukti diserahkan ke polisi untuk mendukung pelaporan AEP dan Dede atas dugaan kesaksian palsu di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kesaksian AEP dan Dede inilah yang cikal bakal menjadi dasar untuk klien kami ditangkap di proses lalu di pidana sumur hidup. Tujuh diantaranya masih mendekam dengan penjara. Patut diduga, patut diduga tidak benar. Makanya kita uji, kan kita kan membawa bukti-bukti ini kita akan laporkan kepada teman-teman di Barreskrim. Ada bukti elektronik berupa pengakuan testimoni yang di podcast dari Kang Deddy Mulyadi. Beberapa waktu lalu, Kompas TV juga mencoba menelusuri dan mengilustrasikan lokasi titik di mana AEP mengaku melihat gerombolan geng motor yang mengejar Vina dan Eki. Hasilnya, tak ditemukan adanya warung kopi tempat AEP melihat peristiwa tersebut. Dan berikut, Liputan Jurnalis Kompas TV, Mas Niramawati dan Juru Kamera, Andika Pratama. Pernyataan AEP yang mengaku melihat Vinda dan Eki dikejar sekelompok orang dengan motor dari sebuah warung di dekat tempatnya bekerja, menjadi awal penelusuran kami. Kami menelusuri warung yang dimaksud oleh AEP di sekitar jalan Saladara, Cirebon. Melalui aplikasi MAPS, kami membandingkan lokasi tersebut dengan keadaan di tahun 2015 hingga 2017. Dari penemuan kami, hanya ada warung foto kopi di samping tempat cuci mobil motor dan tak ditemukan warung kopi. Hal ini diperkuat dengan penyataan pemilik warung di sekitar lokasi kesaksian AEP yang menyebutkan tak ada warung kopi yang berdekatan dengan warung foto kopi di tahun tersebut. Bahkan saat malam hari, daerah ini minim penerangan. Kalau warung kopi di sini di mana? Paling dekat? Tidak ada. Tidak ada? Ada juga di sana, di dekat Lampu Merah. Itu yang punya Madura. Jauh? Tidak ada. Ada berapa meter ke sini? 200-300 meter? 200-300 meter. Kalau tidak salah, dari sini Lampu Merah paling juga 200. 200 ya? Tidak jauh. Nah, kalau misalnya tuh, kalau di sini warung-warungnya tuh buka sampai jam berapa? Jam sore, tidak ada yang sampai malam. Untuk memastikan kesaksian AEP dan Deden, kami kembali melakukan penelusuran pada malam hari. Kita melihat ke sebelah sana, saudara. Kita lihat hanya ada satu penerangan. Hanya ada satu Lampu Penerangan di sana. Dan kalau misalnya kita melihat juga ke tahun 2016, memang penerangan hanya ada satu. Kalau misalnya kita melihat dengan mata telanjang, kita bakal bisa melihat ada motor di sebelah sana. Ada orang di sebelah sana, namun kita tidak bisa melihat secara jelas bagaimana ciri-ciri motornya, bagaimana nomor pat motornya, dan juga siapakah orang yang ada di sana. Tapi dalam kesaksian AEP dan juga Deden, teman dari AEP ini menyebutkan bahwa dia bisa melihat secara jelas nomor kendaraan motor, dan juga ciri-ciri motornya, serta bagaimana ciri-ciri orang yang ada di sana yang sejauh 50 meter dari tempat dia berdiri. Benar atau tidaknya, kesaksian AEP adalah persoalan serius. Karena dari AEP lah, Rudiana menangkap para terpidana kasus pembunuhan Vina. Selain sebagai ayah korban Eki, Rudiana saat itu juga menjadi kasat narkoba Polres Cirebon. Dalam salinan berita acara pemeriksaan yang diduga milik saksi Rudiana, ia bersama dengan rekan-rekannya mengamankan 8 orang yang disebutnya sebagai pelaku pembunuhan di depan SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Rudiana lalu membawa mereka ke Polres Cirebon Kota untuk diintrogasi. Mantan kabar es krim Susno Duwaji pun meragukan kesaksian AEP yang sangat berpengaruh terhadap pengusutan kasus Vina di tahun 2016. Nama pigi keluar ini dari siapa? Ternyata nama pigi keluar ini dari mulutnya Rohyana. Itu Rudiana. Rudiana, ya. Sebagai saksi dan dia juga yang melakukan penangkapan dan lakukan interogasi. Rudiana dari siapa? Dari AEP. AEP benar gak keterangannya? AEP melihat peristiwa ini dari jarak 100 meter, tengah malam, jam 10 malam, disitu gelap, dia tahu warna sepeda motor, kemudian tidak kenal dengan Pegi, tadi tahu itu wajah Pegi. Nah dari situ aja kalau penyidiknya benar, itu pasti bohong. Nah ini diyakini oleh siapa namanya Rudiana benar. Hasil pra-peradilan Pegi Setiawan membawa harapan bagi empat terpidana kasus Vina dan Eki, yakni Hadi Saputra, Suprianto, Eka Sandi, dan Rivaldi. Para terpidana ini berencana untuk mengajukan peninjauan kembali agar bisa bebas dari tahanan seumur hidup. Keempat terpidana ini yakin tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mereka kini masih menjalani hukuman seumur hidup di rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat. Kasus pembunuhan Vina masih menyisakan misteri. Keluarga Vina pun siap memberikan keterangan kepada polisi jika diperlukan. Marliana selaku kakak Vina bahkan mengungkap fakta baru yang selama ini belum pernah dia sampaikan. Marliana menyebut Vina sempat dijemput oleh dua teman perempuan pada Sabtu malam 27 Agustus 2016. Salah satunya bernama Mega. Saat itu Vina mengatakan dirinya akan menemui Eki setelah dari Majalengka. Saya bilang kamu malam minggu mau keluar, kan katanya Eki di Majalengka. Ini juga mau ketemuan. Oh gitu, jadi memang mau ketemuan Eki di luar tapi dijemput oleh Mega itu. Ya, pokoknya keluar dari rumah itu sama Mega. Berapa orang yang jemput? Kalau yang keluar dari rumah sih tiga ya. Siapa aja? Ya nggak tahu satunya, cuman adik saya cuman bilangnya satu orang aja nih namanya Mega aja. Karena yang turun dari motor cuman satu orang. Nah yang satu orangnya itu nunggu di motor. Tak berhenti untuk memperjuangkan keadilan, keluarga Vina menggantungkan harapan yang sangat besar. Yakni agar dalang dari pembunuh Vina sebenarnya dapat segera ditangkap.